Pemirsa nasib naas dialami seorang pria kutai Kartanegara yang menjadi korban serangan buaya. Sebelumnya korban justru tengah mencari remaja yang sehari sebelumnya menjadi mangsa. Pria ini pun ditemukan tewas malam harinya. Suprianto, 39 tahun seorang warga muara Jawa kutai Kartanegara, ditemukan tewas di sungai TB, usai diterkam buaya beberapa jam sebelumnya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh di bawah speedboat milik tim San. Hanya terdapat luka sobek di bagian telinga kiri korban, diduga akibat gigitan buaya. Korban juga masih mengenakan celana pendek, persis seperti terlihat dalam rekaman video amatir saat korban pertama kali diterkam reptil buas tersebut. Sebelumnya Suprianto terlihat berada di sungai melakukan pencarian terhadap korban bernama Arjuna, 16 tahun, yang lebih dulu diterkam buaya. Warga sempat mengira Suprianto adalah pawang buaya, lantaran terlihat seperti melakukan jampi-jampi saat berada di air. Saat kembali ke permukaan dan berenang ke arah tengah itulah, Suprianto diterkam buaya dan ditarik ke kedalaman sungai.